Seringkali persoalannya kita disibukkan dengan pandangan orang tentang diri kita, ataupun juga pandangan kita sendiri terhadap diri kita. Nah, sebenarnya yang harus kita sadari, yang paling penting di atas segala-galanya adalah apa sih sebenarnya pandangan Tuhan terhadap diri kita. Karena ini yang paling menentukan segala-galanya. Orang boleh puji kita, orang boleh hormati kita, orang boleh sanjung kita sekalipun, ya kan? Tetapi kalau Tuhan bilang, enyah dari hadapanku, selesai. Tapi sebaliknya, orang boleh mengkritik, orang boleh menghina, orang boleh meremehkan. Tetapi kalau Tuhan berkata, aku menyertai engkau, maka hidup kita akan memiliki kemuliaan Allah. Nah, apa pandangan Tuhan tentang kita ini harus kita sadari. Karena Tuhan memandang kita dalam beberapa segi. Yang pertama, apakah kita tulus dan jujur? Sudah ku yang kasih dalam Tuhan, manusia bisa kita tipu, orang bisa kita bohongi, tetapi Tuhan melihat betul sampai terdalamnya hati kita. Sehingga Tuhan tahu persis, apakah kita tulus dan jujur? Karena sudah ku yang kasih dalam Tuhan, ini sangat menentukan. Sudah boleh sukses, sudah boleh berhasil, sudah boleh melayani Tuhan, sudah boleh punya karunia-karunia yang dasyat. Tetapi kalau tidak tulus dan tidak jujur, sudah ku yang kasih dalam Tuhan, itu tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan. Banyak orang senang melihat segala sesuatunya dari kulit luarnya. Wah, orang itu cantik ya. Wah, Bapak itu hebat ya. Wah, kepemimpinannya luar biasa ya. Tapi kalau tanpa ketulusan, tanpa kejujuran, Sudah ku yang kasih dalam Tuhan, di hadapan Tuhan tidak ada nilainya sama sekali. Yang kedua yang Tuhan nilai adalah, apakah kita setia, ya kan? Walaupun kita hebat, tetapi kalau kemudian kita dijumpai Tuhan tidak setia. Sudah ku yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang gini, antara pahlawan sama pengkhianat seringkali hanya berbeda pada kesetiaan, ya kan? Yang namanya pengkhianat seringkali awalnya juga adalah pahlawan, ya kan? Tetapi setengah jalan tidak kuat, akhirnya menjadi mata-mata. Setengah jalan tidak kuat, akhirnya mulai bongkar rahasia dan menjadi pengkhianat. Yudas itu kan juga murid, Sudah-sudah, ya kan? Kalau dia bertahan sampai akhirnya, dia disebut pahlawan, ya kan? Tetapi apa yang terjadi, kemudian dia terbujuk, dia tidak setia, dia tinggalkan Tuhan di tengah jalan, dan akhirnya dia menjadi pengkhianat, dia menjual Yesus. Sudah ku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya harus kita sadar, bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhirnya. Nah, jangan bangga dengan langkah awal kita dan berkata, saya sudah buat ini, saya sudah buat itu, tetapi kalau di tengah jalan akhirnya kita berkhianat, maka kita adalah seorang pengkhianat. Jadi, Sudah ku yang kasih dalam Tuhan, yang Tuhan lihat dalam hidup kita, yang pertama, apakah kita tulus dan jujur? Yang kedua, apakah kita setia, bertahan sampai akhir? Yang ketiga, apa dasar pandangan Tuhan itu, apakah kita hidup benar dan lurus, ya kan? Tidak, persoalannya ada banyak orang yang cuma lihat, apakah dia kaya, apakah dia makmur, apakah dia terkenal, apakah dia sukses, apakah dia gagah, apakah dia cantik, apakah dia berpengalaman. Loh, bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan lihat, apakah kita benar? Apakah kita lurus? Makanya Alkitab bilang, kalau kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, diberkati langkah kita, kita tidak akan turun tapi naik, tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Jadi, yang pertama, yang menjadi dasar pandangan Tuhan dalam diri kita, apakah kita tulus dan jujur? Yang kedua, apakah kita setia? Yang ketiga, apakah kita hidup benar dan lurus di hadapan Tuhan? Dan yang keempat, yang terakhir, saya pelajari, apa sebetulnya dasar pandangan Tuhan dalam diri kita? Yang keempat, yaitu apakah hidup kita berkenaan kepada Tuhan? Sebab Alkitab dengan tegas berkata, tanpa iman, tidak ada seorang pun berkenaan kepada Tuhan. Kalau kita tetap mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tetap merasa kita bisa, mampu, hebat, saudara-saudara, keringkas di dalam Tuhan, kita tidak berkenaan kepada Tuhan. Tetapi, waktu kita jalani segala sesuatu dengan iman dan hati yang takut akan Tuhan, maka hidup kita berkenaan kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, pada saat aku berkenaan, aku akan menyatakan kemuliaanku. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesarian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesarian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita, penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini, kita sedang membahas tentang buaya yang besar. Nah, ini apa ini? Iya kan? Jangan sampai kita kelihatannya benar di hadapan orang, tapi di hadapan Tuhan. Kita sebetulnya buaya yang besar. Nah, ini yang kita mau belajar dari Yeskil, dari Yeskil pasal 29, Yeskil pasal 29, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Yeskil 29, ayat pertama sampai ke-16, demikian firman Tuhan. Yeskil 29, ayat 1 sampai 16, di bawah judul Perikob, Nubuatan Melawan Mesir dan Fir'aun. Pada tahun ke-10, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 12 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Fir'aun Raja Mesir, dan bernubuatlah melawan dia dan melawan seluruh Mesir. Berbicaralah dan katakanlah, beginlah firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadi lawanmu, hai Fir'aun Raja Mesir, buaya yang besar. Uh, saudara, orang boleh menyebut Fir'aun sebagai raja, tapi Tuhan menyebut dia apa? Ada buaya yang besar, yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan yang berkata sungai Nil, aku punya, aku yang membuatnya. Aku akan mengenakan kelikir pada rahangmu, dan membuat ikan dari anak-anak sungaimu berlekatan pada sisikmu. Aku akan mengangkat engkau dari tengah-tengah anak-anak sungaimu dengan segala ikannya yang berlekatan pada sisikmu. Dan aku akan melemparkan engkau ke padang gurun, ya. Engkau dengan segala ikan anak-anak sungaimu, engkau akan jatuh di padang dan tidak akan dipungut atau dikubur. Aku memberikan engkau menjadi makanan binatang-binatang liar dan burung-burung di udara. Dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel, bukan hanya buah yang besar, tapi juga disebut sebagai tongkat bambu bagi kaum Israel, ayat 7. Pada saat mereka memegang engkau dengan tangan, engkau patah terkulai, dan engkau melukai bahu mereka semua. Dan waktu mereka bertopang padamu, engkau patah dan engkau membuat mereka semua terhuyung-huyung. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku mendatangkan pedang atasmu, dan melenyapkan manusia dan binatang daripadamu. Sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan menjadi reruntuhan, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena engkau berkata, sungai inilah aku punya, aku yang membuatnya. Maka sungguh, aku menjadi lawanmu dan lawan anak-anak sungaimu. Dan aku akan membuat tanah Mesir menjadi reruntuhan, dan menjadi sunyi sepi, mulai dari Mikdol sampai Siene, bahkan sampai keperbatasan tanah Ethiopia. Tidak seorang manusia pun akan melintasinya, bahkan seekor binatang pun tidak. Dan tanah itu tidak akan didiami selama 40 tahun. Aku akan membuat tanah Mesir menjadi sunyi sepi di tengah negeri-negeri yang sudah dimusnahkan. Dan kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi di tengah kota-kota yang diruntuhkan selama 40 tahun. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa, dan menghamburkannya ke semua negeri. Sebab begini firman Tuhan Allah, pada akhir keempat puluh tahun itu, aku akan mengumpulkan orang-orang Mesir dari tengah-tengah bangsa-bangsa di mana mereka berserak. Dan aku akan memulihkan keadaan Mesir, dan mengembalikan mereka ke tanah patros, yaitu tanah asal mereka. Dan di sana mereka menjadi kerajaan yang lemah, di antara kerajaan-kerajaan, ia akan menjadi yang paling lemah. Dan tidak akan dapat meninggikan dirinya lagi di atas bangsa-bangsa lain. Lihat sampai akan dijadikan Tuhan sebagai yang paling lemah. Maka selanjutnya dikatakan, aku akan membuat mereka begitu lemah, sehingga mereka tidak akan memerintah bangsa-bangsa lagi. Dan bagi kaum Israel, mereka tidak lagi menjadi kepercayaan yang mengingatkan kesalahan Israel. Kalau Israel berpaling kepada mereka untuk meminta pertolongan, dan Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Mesir di tengah-tengah kekuatannya, Mesir di tengah-tengah kebanggaan dirinya, disebut Tuhan sebagai buaya yang besar. Pertanyaannya mengapa? Yang pertama saya pelajari, karena di tengah kehebatannya, Mesir hidup jahat di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang disebut buaya yang besar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ketika dia berhasil, ketika dia sukses dalam segala segi, baik di dalam keuangan, baik di dalam karir, bahkan ada juga yang dalam pelayanan. Sudah sukses dalam pelayanan, tiba-tiba menjadi jahat, tiba-tiba merasa diri yang paling hebat, tiba-tiba merendahkan orang, tiba-tiba berlaku kasar, tiba-tiba berlaku arogan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini jahat di hadapan Tuhan. Karena itu Alkitab berkata pada hari terakhir, akan datang banyak orang yang berkata, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah usir setan demi namamu. Tetapi Yesus berkata pada saat itu, aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah kenal kamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Mesir disebut buaya yang besar. Kenapa? Karena di tengah kehebatannya, mereka hidup jahat di hadapan Tuhan. Yang kedua, karena di tengah kehebatannya, Mesir hidup dalam penyembahan berhala. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang ditakuti. Jangan sampai setelah kita berhasil, kita kompromi dengan dunia. Lalu kita menjadi penyembah-penyembah berhala, kita mulai percaya pada ramalan-ramalan. Kita mulai percaya dengan hong sui, feng sui. Kita mulai percaya kepada adat-adat kebiasaan yang berhubungan dengan roro orang mati. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, lepaskan diri kita dari segala pengaruh kegelapan. Hidup dalam kebenaran, maka kemuliaan Allah nyata dalam hidup kita. Yang ketiga, karena di tengah kehebatannya, kenapa Mesir disebut sebagai buaya yang besar? Karena di tengah kehebatannya, Mesir hidup dalam perjinahan. Oh, Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dari zaman dulu, orang kalau sudah mulai sukses, gampang sekali jatuh dalam perjinahan. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, di dalam nama Yesus, marilah kita hidup dalam kekudusan. Jangan jadi Kristen yang berjinah. Anak-anak muda hidup dalam kebenaran. Oh, setiap suami-suami hidup dalam kebenaran. Istri-istri takut akan Tuhan buang segala roh perjinahan. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Dan yang keempat, mengapa Mesir di tengah kehebatannya disebut Tuhan sebagai buaya yang besar? Karena di tengah kehebatannya, Mesir hidup dalam kebencian dan kedendaman. Mereka membenci umat Allah. Mereka hidup dalam kedendaman kepahitan. Sementara yang Tuhan kehendaki adalah hati yang bersih. Mungkin ada orang yang mengecewakan dan menyakiti hati saudara. Tapi biarlah kita tetap hidup dengan hati yang bersih. Sehingga kasih Allah dapat terpancar dari dalam hidup kita. Haleluya. Saudara ku yang dikasih dalam Tuhan. Jika seringin di lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa. Buat setiap sering yang sakit, setiap sering yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkari mustahil. Nah, sudah-sudah ingin didoakan secara khusus. Boleh taruh tangan kanan, sudah di dada. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus. Hamba doa buat yang sakit. Hamba doa buat yang berbeban berat. Hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Bahkan kami yang mulai jauh dari Tuhan. Oh, Bapak lihat mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Hamba doa di dalam nama Yesus Tuhan jamaah. Sehingga anugerah kasih berkat Tuhan boleh terpancar. Sehingga hidup kami boleh benar. Hidup kami boleh tulus. Hidup kami boleh senantiasa setia di hadapan Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Jujur dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.